Halo bunda, jumpa lagi di my youtube channel dapur bunda amoy ya Kali ini bunda amoy bikin ide jualan jajanan seribuan buat anak-anak Untuk laris manis dan diserbu oleh anak-anak ya Jajanan kali ini berbahan dasar dari tepung tapioca ya bun Pokoknya ini rasanya dijamin crispy di luar dan pedas gurih dari saus dan juga mayones Oke bunda yang penasaran bagaimana cara bikinnya, simak terus videonya ya Untuk bahan-bahannya disini sangat simpel sekali Saya gunakan 250 gram tepung terigu dan juga untuk bumbu halusnya disini saya pakai 1 bungkus kaldu ayam Ini bisa pakai narkot aja ya sesuai selera Kemudian disusul dengan setengah sendok teh lada bubuk Satu sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam halus Dan juga disini saya juga pakai 2 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong Step berikutnya disini saya akan masukkan 300 ml air panas ya bun Kemudian langkah selanjutnya disini saya akan aduk-aduk menggunakan sendok terlebih dahulu ya Karena disini sangat panas Oh iya bun saya ingatkan kembali bagi bunda-bunda yang belum subscribe channel saya Saya mau dukungannya buat like, komen, share dan juga subscribe ya bun Agar setiap kali saya upload video terbaru bunda-bunda tidak ketinggalan Lanjut disini saya akan masukkan tepung tapioca sebanyak 100 gram ya Masukkan sedikit demi sedikit Kemudian kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Oh iya bun olahan yang satu ini sangat cocok sekali ya Jika dijadikan sebagai ide jualan Selain bahan-bahannya yang ekonomis Namun ini disukai oleh anak-anak ya Karena bentuknya menarik dan juga rasanya enak Aduk hingga benar-benar tercampur rata ya Oke bun jika sudah tercampur rata seperti ini Langkah selanjutnya kita akan bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan kecil Caranya sangat simpel sekali ya bun Pertama kita balut di tangan memakan tepung terigu agar tidak lengket Kemudian ambil sedikit adonan kemudian bulat-bulatkan seperti ini ya Lakukan hingga selesai Jika sudah selesai step berikutnya kita akan rebus adonan ciloknya hingga matang Sebelumnya saya sudah didihkan air terlebih dahulu ya bun Kemudian saya masukkan 1 sendok makan minyak goreng agar nanti tidak lengket Lanjut disini saya akan masukkan semua ciloknya hingga terendam seperti ini ya Lanjut kita akan masak hingga ciloknya mengapung Jika sudah mengapung seperti ini itu tandanya sudah matang ya Lanjut ke proses berikutnya Angkat dan diriskan Oke bun langkah selanjutnya disini saya akan tusuk-tusuk ciloknya Nah ini posisi ciloknya agak-agak hangat ya Tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin Agar tujuannya nanti saat kita baluri menggunakan tepung roti melekat dengan sempurna Caranya simpel banget ya bun Jika sudah terus tusuk semua Lanjut kita akan baluri menggunakan tepung roti seperti ini ya Tujuannya disini agar rasanya lebih crispy dan juga tampilannya lebih menarik Pastikan semua cilok benar-benar tertutup sempurna dengan tepung roti Kira-kira seperti ini ya hasilnya Lanjutkan hingga selesai Jika sudah selesai step berikutnya kita akan goreng ciloknya hingga matang Sebelumnya saya sudah panaskan penggorengan Jika sudah panas kemudian masukkan ciloknya dan goreng hingga kuning kecoklatannya Oh iya bun jangan lupa dibalik ya Agar matang sempurna di kedua sisinya Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang ya bun Lanjut angkat dan tiriskan Oke bunda inilah dia hasil akhir cilok crispy saya Disini sangat menarik sekali ya Disini saya juga menggunakan topping saus dan juga mayonaise ya bun Agar rasanya lebih enak Oke bunda marki chop mari kita coba Hmm bunda untuk tekstur luarnya ini sangat garing sekali ya Namun kenyal dan juga lembut di dalam Pedas manis gurih rasanya enak banget Pokoknya bunda-bunda wajib coba olahan yang satu ini Oke bunda semoga bermanfaat Thank you for watching